Ini pembatas yang dari area camping ke lokasi pemandian air panas Jadi di pagar begini, cuman pagarnya tidak terlalu tinggi Jadi tadi saya lihat ada beberapa pengunjung Pengunjung yang camp seperti depan tadi itu Mereka mau berkunjung ke lokasi pemandian air panas yang di sana Namun karena saya lihat loketnya masih tutup Jadi mereka melompat Jadi tadi saya perhatikan banyak pengunjung yang nge-camp di sini Mereka melompat pagar karena pagarnya saya lihat tidak terlalu tinggi Jadi banyak yang melompat Mereka mungkin mau sana, mau mandi air panas di dalam sana Jadi saya lihat tidak ada security-nya juga yang menjaga Jadi colokan listrik juga ada di sini Terus kita bisa pakai pendoponnya ini Gratis, bebas juga kemarin saya ingin tanya infonya Untuk lokasi camping groundnya itu Persis di samping lokasi wisata alam pemandian air panas Cangar Jadi yang di sebelah kanan itu ada Gaburo masuk itu adalah loket pintu masuk pemandian air panas Cangar Terus yang di sebelah kiri ini ada ATP Cafe Jadi ini semacam rest area Punya UB Jadi lokasi campingnya itu pasti di tengah-tengah sana itu Ke sana sudah banyak yang mendirikan tenda Jadi kalau dari kanan sana itu dari arah Malang Kalau dari kiri sini itu dari arah Mojosari atau Mojokerto Jadi lokasi campingnya pasti di tengah-tengahnya sana itu Nah itu ada pintu masuk sana itu Untuk harga tiket masuknya dan informasi lainnya Kita akan cek ke sana Silahkan diikuti terus videonya Kita akan lihat sampai mentok di sana Lokasinya seperti apa Kita akan jalan ke sana Jadi hari ini kita ada di lokasi camping ground Nah tepatnya di ATP ATP atau itu ada tulisannya Argo Technopark Cangar Jadi lokasi ini punya UB Atau Universitas Brawijaya Yang disewakan Jadi lokasinya pasti depan sana itu Itu ada lokasi camping ground Jadi tepatnya di sini Ini adalah ATP Cafe Jadi ini semacam rest area Namun dia disewakan Dia ada lokasi camping ground disana disewakan Lokasinya pas berdekatan dengan wisata alam air panas Cangar Jadi disana itu Itu adalah pintu masuk dari pemandian air panas Cangar Jadi kita akan lihat disana Depan sudah banyak yang camping Jadi untuk tiket masuknya Tiket masuk itu disini Ini belum datang orangnya Jadi kita laporan dulu di pos security ini Ini ada tulisannya camping ground Cangar Itu lokasinya pas di samping pintu masuk air panas Jadi kalau kita camping Camping mobil bisa langsung masuk lewat sini Jadi ada pintu samping disini Terus disini juga bisa parkir disini Terus untuk toiletnya ada dua Ada dua di belakang pos security ini Nanti di paling ujung sana juga Ada toilet juga Jadi kalau kita campingnya dekat-dekat sini Bisa parkir disini Kalau yang kita lokasi paling ujung sana Mobil bisa masuk lewat samping sini Jadi nanti ini Dibuka sama petugasnya Kalau kita mau camping Mobilnya lewat sini Sampai lurus sana Nah ini Belum datang petugasnya Masih keliling tadi Jadi kalau kita mau Camping mbak mobil Ini dibuka Jadi pas bersebelahan dengan Pintu masuk loket ini Pisata air panas Cangar Kita akan lihat yang Sampai ujung sana lokasinya Jadi yang di depan sini juga ada Rombongan ini Yang sudah camping mulai dari tadi malam Seperti ini Nah ini Pintu masuk yang Tembusan yang dari sana Tadi Yang dari cafe tadi Jadi ini yang Di area depan Ada beberapa Rombongan yang Sudah camping mulai dari tadi malam Seperti ini Lokasinya Sangat bagus Cukup luas Kita akan lihat Yang di ujung sana Jadi tadi dari sana Dari sana itu yang pintu masuk tadi Kita akan geser ke sana Ini kalau pagi Kalau pagi itu Sangat dingin Sekali Udalanya disini Jadi ini Di pagar Yang sebelah kanan ini Lokasi Parkiran dari Wisata Air panas Cangar Jadi yang kita jalan ini Ini adalah lokasi Camping ground Punya UB Seperti ini Lokasinya Disini Ini area yang paling depan Ini sudah rame Pengunjung Sudah banyak rombongan yang Di depan ini Dari tadi malam Mereka sudah datang Terus untuk Mobil Jadi kalau kita Camping di Area Dalam sini Mobilnya bisa masuk Seperti ini Jadi kita bisa taruh Pas di samping tenda Bebas saja Untuk parkir mobilnya Bebas Jadi kalau kita mau Dapat lokasi yang di tengah Atau mau yang paling ujung sana Mobilnya lewat sini Jadi kita lewatkan Turus Mentok sampai Di depan sana Itu belok ke kiri Masuk sampai di dalam sini Jadi kita lihat Kesana nanti Lokasinya yang paling ujung sana Terus yang Ini Ini yang datang tadi malam Jadi mereka sudah Nge-camp Disini Mulai tadi malam Jadi mereka mobilnya Semua dimasukkan Disini Terus ini ada Pengunjung yang Mbak motor juga Ada satu tenda yang di tengah ini Jadi sama juga Motornya dimasukkan Lewat sana Jadi jalannya lewat sana Jadi yang di tengah ini Ada satu Dua Ini yang bukan rombongan Ya rombongan tadi Di depan sana semuanya Jadi mereka ini Perorangan Jadi bebas saja Mau di mana Lokasinya tinggal Beleh Jadi Untuk kondisi toilet Tadi di depan Satu sana Pintu masuk di Belakang pos kuriti Nanti ada di sana Ada lagi di paling ujung Nanti kita akan lihat Terus yang di belakang sini Bagusnya itu ada Dua Dua gajipu Disini Ini bagus Kalau kita mau Cari tempat yang disini Dekat gajipu sini Bagus juga Gak terlalu rame Jadi Yang paling rame Yang di depan sana itu Rombongan tadi Sini gak terlalu rame Disini ada Tiga Ada tiga pengunjung juga Namun kalau menurut saya Yang disini Dekat-dekat gajipu sini Ini bagus Jadi kita bisa Manfaatkan gajipunya Jadi untuk Jalan Kendaraannya Masih ke depan sana Ini Pembatas Yang Dari area camping Ke lokasi Pemandian Arpanas Jadi di Di pagar begini Ini cuma pagarnya Tidak terlalu tinggi Jadi tadi saya lihat Ada beberapa Pengunjung Pengunjung yang Camp Seperti depan tadi itu Seperti itu Mereka Mau Berkunjung ke Lokasi pemandian Arpanas yang disana Namun karena Saya lihat Loketnya masih tutup Jadi mereka melompat Jadi Tadi saya perhatikan Banyak Pengunjung Yang Ngecam disini Mereka melompat Pager Karena Pagernya saya lihat Tidak terlalu tinggi Jadi banyak yang melompat Mereka mungkin Mau Sana Mau mandi Air panas di dalam Sana Jadi saya lihat Tidak ada Sekuritinya juga Yang menjaga Jadi tadi ada Beberapa orang Yang sudah Kesana Mungkin mau Mandi Kondisinya seperti ini Pagernya tidak terlalu tinggi Jadi untuk kendaraan Jalan kendaraan ini Kalau kita masuk Dari pintu depan tadi Langsung Lewat sini Jadi dari sini Belok ke kiri Kiri sini Nah ini Masuk ke sini Kita naikkan ke sini Mobil maupun motor Lewat sini semuanya Nah dari sini Langsung kita bisa Belok ke sana Kita Cari lokasi Yang Sesuai dengan Selera kita Di sini juga bisa Sampai ke sana Juga bisa Jadi untuk Toilet Ada Yang paling ujung Sini di sana itu Itu ada Toilet lagi Jadi ada dua Toiletnya ada dua Satu yang di paling depan Tadi di belakang Post security Terus Satunya yang paling Ujung sini Jadi untuk area Camping sudah mentok Di sini Yang di sana Tidak boleh Nah jadi tadi Mentok di sini saja Baru kendaraan masuk Terus kita bisa Pilih lokasi Bebas saja Dimanapun Untuk toilet Untuk toilet yang Di ujung ini Ada tiga Ada tiga Cuma yang di tengah Ditutup Jadi ada dua Yang bisa Dipakai Yang pintunya terbuka itu Itu saya lihat WC duduk Semua di situ Sama yang di depan Tadi juga WC duduk Seperti ini Lokasinya Untuk colokan listrik Saya lihat tadi Ada beberapa Disediakan Jadi di Dekat pohon itu Terus di KJP itu Juga ada Jadi kalau kita Kesini Kita Harus Bawa Kabel yang panjang Untuk kita Tarik ke tenda Jadi buat jaga-jaga Kalau lokasi Tendanya kita Agak jauh dari colokan Bisa kita tarik sendiri Nah jadi Seperti ini Ini Lokasi listriknya Disediakan Dekat KJP Seperti ini Jadi mereka Tarik kabel sendiri Seperti ini Seperti ini Ditarik ke tenda sana Jadi kita harus Bawa kabel sendiri Sama seperti Yang di Sana itu Yang warna kuning itu juga Mereka Ngambil listriknya Dari Pohon itu Cuma dia agak dekat Jadi kabelnya Dia tarik Tidak terlalu panjang Jadi kalau kita Kesini memang harus Membawa kabel Sendirinya yang panjang Seperti ini Viewnya bagus sekali Jadi untuk tariknya Juga Tidak terlalu mahal Tadi malam Kami masuk Kesini itu Tidak terlalu malam juga Jadi sore Jadi kami datang Kemarin sore Sempat bermalam Di sini Itu Pada saat kami Masuk Hanya dikenakan Tarif 15.000 Per orang Untuk Kendaraannya Tidak ditarik Untuk biaya parkir Jadi kami datang Empat orang Hanya membayar 15.000 Kali empat Jadi kami Hanya membayar 60.000 Saja Untuk kendaraannya Tidak dikenakan parkir Cukup murah Kalau Dibandingkan di tempat lain Empat orang Jadi Cuma kena 60.000 Rupiah Saja Terus Informasinya Kemarin Jadi di sini Biaya segitu 24 jam Jadi misalkan Kalau kita Datangnya Jam 2 siang Jadi dihitungnya 24 jam Jadi kita bisa Check out Besoknya Jam 2 juga Jadi cukup murah Jadi tidak ditentukan Mau harus Jam 12 Atau jam sekian Check outnya Informasi yang saya Dapatkan kemarin Dihitungnya 24 jam Misalkan kita Datang jam 3 Jam 3 besoknya Jam 3 sore Jadi pas 24 jam Ini ya Di tengah ini Dulu Mungkin bekas air mancur Ada semacam kolam Tapi tidak Difungsikan Sudah tidak mengalir Airnya Yang di tengah ini Cukup luas Di sini bagus juga Ini Jadi Kendaraan Masuk dari sana Terus langsung Lewat sini Kalau mau ke tengah Lewat sini Langsung ke situ Dimasukkan Seperti Dua pengunjung ini Ini bagus juga Ini tempatnya Untuk Tidak terlalu miring Cukup datar Yang di sini Tidak terlalu miring Tidak terlalu miring Tidak terlalu miring